Sejumlah aparat gabungan dari polisi, TNI, Satpol PP, Kesebang Linmas, dan Dokpol Protes Probolinggo berkumpul di halaman Mapotes Probolinggo pada selasa malam. Hal itu dilakukan untuk memberikan imbauan kepada warga agar menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik dan tidak berkumpul di area publik. Sementara itu, ada beberapa titik yang menjadi sasaran petugas dalam razia, yakni alun-alun kota keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Para remaja yang kedapatan masih di luar rumah langsung diberi imbauan oleh petugas supaya bubar dan langsung pulang ke rumah karena virus corona kian meluas penyebarannya. Petugas juga menemukan para remaja yang masih berkumpul di pedagang kaki lima kota keraksaan. Mereka diimbau supaya tidak saling berdekatan. Selain itu, petugas juga mengimbau agar masyarakat menerapkan pola hidup bersih selama darurat bencana COVID-19. Di wilayah Paiton, petugas gabungan mendatangi nelayan di tempat pelelangan ikan yang saat itu sedang berkumpul sebelum laut. Hal yang sama juga dilakukan Wakapores Pobolinggo, Kompol Agung Setiono, dengan didamik Kepala Bakas Bangpol Ugas Iwanto, serta Camat Paiton melakukan edukasi terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona. Kita melaksanakan imbauan pemerintah, terutama untuk menghindari kerumunan-kerumunan. Kita memastikan tidak ada warga masyarakat yang masih berkeliaran, yang tidak ada kepentingan yang jelas. Kita tadi memastikan di tempat-tempat mulai dari alun-alun, kemudian warung, kafe, bahkan playstation, kita tertibkan semua, kita imbau untuk pulang ke rumah masing-masing. Di Kabupaten Pobolinggo, terbagi dua tim aparat keamanan yang melakukan physical distancing. Untuk wilayah timur, langsung dipimpin Wakapores Pobolinggo, Kompol Agung Setiono, beserta aparat yang lain. Sedangkan di wilayah barat, dipusatkan di Kecamatan Dringgu, langsung dipimpin Kapores Pobolinggo, AKBP Verdi Irawan. Dari Pobolinggo, Agus Susanto, melaporkan.